Intro Daihatsu Rocky R Asa Ini dia salah satu mobil yang paling aman, yang paling terjangkau Untuk fitur keamanannya ya nanti kita bahas ya Karena memang itu salah satu selling point dari Rocky ini Tapi kita bahas yang lain dulu aja, salah satunya adalah kuncinya Soalnya kuncinya agak lucu ya bentuknya ya Cuma gitu logonya disini juga jadi tombol kuncinya Dan cuma ada tombol unlock yang gede banget Dan tapi ini plastiknya lumayan murah rasanya Kayaknya agak gampang kebarat kalau misalnya nggak pakai cover kayak gini Makanya lebih enak di lunding ini Dan ini bisa digantung juga di sini Ini bukan promosi casing ya Tapi maksudnya ya menunjukkan aja ini enak loh casingnya Mending kita langsung bahas aja mobilnya ini ya Kita lihat dari depannya dulu Ini udah banyak di jalanan, kita udah semua tau lah ya Tapi ini desainnya yang paling JDM lah di kelasnya Di kelasnya cuma ada Rocky yang JDM Tapi maksudnya tipe ini ada sama persis Dari tampilan luarnya sama persis dengan yang ada di Jepang Dan saya suka banget itu Jadi emang ini nggak banyak neko-neko kayak race Nggak ada body kit yang aneh-aneh, nggak ada velg yang warna hitam Yang jelek gitu Mending nggak ini simple aja Kita bahas dulu ini grillnya dia berbeda ya dengan race Dia mengotak gede gini di tengah Lalu ada lagi di bawahnya lagi salurannya buat ke radiatornya Untuk lampunya dia udah LED, full LED semuanya Multi reflektor Lampusannya juga LED Tapi yang halogen cuma fog lampnya aja Udah sih di depan itu aja Tapi secara overall desainnya sih saya suka ya Nggak ada masalah untuk desainnya Mending kita ke samping aja Ini velgnya dia two-tone Lebih bagus daripada punya race menurut saya Two-tone dia 17 inci Dan di depan ini ada untuk kamera si ASA-nya itu Yang di sini cuma auto-brake Sampai dulu lane departure warning Ada steering assist juga Tapi sayangnya tidak ada adaptive cruise control Untuk di kaca skriannya sendiri Ada lampu sen Tapi sayangnya nggak kayak race Nggak ada blind spot monitoring di sini Ini udah keyless ya Dan kalau dikunci dia ngelipat Nanti kalau dibuka Dia kebuka lagi Nah ini ada talang air juga udah dapet dari Dansu-nya Rem depan cakam Rem belakangnya teromol Standar Antenanya sharp fin Tapi yang setelah saya coba Ini entah kenapa resepsinya nggak terlalu bagus ya Biasanya sharp fin bagus ya Ini nggak terlalu bagus Mending kita sekarang ke belakang aja deh Nah Sambil nunggu kameramennya dateng Dia jauh banget soalnya Ini ada Hymos top lamp di atas Kecil aja Hymos top lampnya Lalu di kacanya Ada wiper Tapi sayangnya nggak ada defogger Itu sayang banget nggak ada defoggernya itu Untuk lampunya sendiri Lampu senjanya LED Lampu remnya juga LED Tapi sisanya masih boslam Nggak ada masalah Untuk emblemnya Karena ini Dasu biasa Agak banyak emblemnya Ada tipenya Air Habis itu ada mesinnya turbo Habis itu CVT Terus disini ada Emblem Rocky-nya yang gede Ada dua sensor parkir Kameranya disini Telatakan yang beda sama kayak Race-Race disini Ini dibawah Jadi Untuk sudut pandangnya sendiri Nggak terlalu bagus Mending kita lihat dulu aja Bagasinya Bagasinya cukup gede Kemarin sempat dipakai Kami pakai road trip Untuk ke Jogja Dan Ya untuk bisa untuk Menampung perjalanan Untuk 4 orang Selama Sekitar 4 hari Jadi lumayan Dan Untuk akumondasinya Seperti biasa Kalau dahulu dikasih net Begini ya Biar nggak jatuh Lalu disini Kalau Toyota dikasih parcel shelf Saya lebih suka parcel shelf Jadi terlindung ya Apa Barang-barang yang disini Nggak terlihat dari luar Terus di bawah Ada ban serep Untuk ban serep aja Dan ini Full size ya Bagus banget itu Full size Jadi nggak perlu khawatir Kalau misalnya ada Bocor ban gitu Kalau ganti Ukuran bannya sama Dan profilnya sama Dan Modelnya pun juga sama Bukan vela kaleng Dan ini juga Sebenarnya bisa diatur Ketinggiannya Ini Post floor-nya Punya satu Itu lagi Cuma masanya ini ada banyak barang Jadi Ini bisa diturunin Jadi Ke bawah Nah Kalau gini Jadi menambah ya Kapasitasnya Tapi Selain itu Ada Akomodasi lain Paling ada hook Empat Titik Lampu disini Dan sini ada storage juga Yang storage-nya kosong ya Sebenarnya Jadi nggak tahu juga Ini buat apa Tapi bisa lah Kalau kita mau nyimpan-nyimpan Sesuatu yang rahasia Gitu ya Ini juga sebenarnya Kayaknya bisa nih Buat naruh sesuatu yang rahasia Soalnya disini Bukan plastik ya Kain aja Tapi ya Kurang lebih Dari Bagasi itu aja sih Oh iya Mending kita balikin lagi Bagasinya Dan Biar kita Coba Kalau bagasinya Dilipat Rata lantai Ke Depan Nah Kita coba lipat ya Jadi sebenarnya Ini juga rata lantai Ke depan sana Pelipatannya biasa 60-40 Dan Ya Kalau mau lebih luas Bisa Tapi ya Ini juga mobil kecil ya Nggak bisa luas-luas Banget lah Gitu Ya Paling itu aja sih Dari Belakang sini Mending kita langsung Masuk ke dalam aja ya Soalnya gerah juga Pengen ngadung Ini kita ke dalam aja Oke Sekarang kita udah di dalamnya Dan Desainnya sebenarnya Lumayan funky Di Samway Ada Kayak colorful Colorful Aksen gitu Kayak disini ada merahnya Disini juga ada merahnya Dis storage yang samping ini Ini juga Ada 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 red pipingnya Disini Lumayan bagus Dan ini materiannya Lumayan Ini maksudnya Better than expected Untuk harga segini Dan Joknya sendiri Cukup supportive Tapi maksudnya Desainnya memang funky Cuma materialnya Menurut saya ini Nggak Nggak sesuai dengan harga Saya Pas ini lihat Pas mobilnya Bener-bener baru Odonya masih Cuma seratusan kilometer Ada kayak Cutting yang Nggak rapi Ada kayak Bekas moldingan Yang masih Tersisa Ya Untuk Mungkin QC DASU dan Toyota DASU Terima ADM Perlu diperhatikan Lagi Karena itu Nggak layak Untuk Konsumen Seperti itu Oke Kita lanjut lagi Terus Selain dari Desainnya Fiturnya juga Lumayan lengkap Disini ada Head unitnya Gede Dan ini Sudah support Apple CarPlay Android Auto Sudah ada Radio juga Jelas Tidak ada CD Tapi Karena sudah ada Apple CarPlay Android Auto Ini sudah sangat Lebih dari cukup Dan audionya Nanti kita bahas Audionya pas Lagi jalan Terus Di atas sini Ada Ini saya suka nih Ada warningnya Disini Untuk seatbelt belakang Jadi Tidak ada alasan Untuk Tidak pakai seatbelt Walaupun di Bagian belakang Ada lampu baca Kiri kanan Ada Sunfaser Kiri kanan Yang lengkap dengan Vanity Mirror Yang Desainnya digeser gini Mirip Toyota Toyota Desu-Daisu Yang agak Mahal ya Kayak gitu Terus AC-nya Sayangnya Ya AC-nya digital Tapi Bukan Kalimat kontrol Dia cuma Ya Dinginnya Dikurang Atau Gedein doang Tidak ada Arah semburan Seperti Rakitan Toyota Dan Desu Seperti biasanya Tidak mengejutkan Tapi Ya Apa ya Rabish lah Ini lah Tolong lah Udah dari 2022 Gitu kan Ini Start-stopnya Disini ada 12V sama Casan USB Transmisinya Disini Cuma Ya PRND Sama S Kesamping Ini tempat Buat HP Dan sini ada Storage yang ada Pairnya Ini sebenarnya Lumayan bagus Jadi bisa langsung Naik Gini Gelapis kulit Juga Jadi enak Buat nyandar Ada Storage ini Lumayan Gede Cukup lah Di bawahnya Juga ada Storage lagi Laci Terus Di Kanan Di kanan Ini door pocketnya Ada 2 Cup holder Dan Di sebelahnya Lagi Masih ada Storage lagi Untuk Menyimpan Barang Dan Nah Disini switchnya Biasa Sama seperti Toyota Toyota lainnya Juga ini sharing Komponen Dan Cup holder Ada kiri kanan Di depan AC Jadi biar bisa dingin Minumannya Jadi enak ya Taruh Ini Sama di kanan Ada tombol Buat matiin Si AC Dan Stability control Untuk Steernya sendiri Bisa naik turun Doang Dan Gak terlalu jauh Pengaturannya Dan tombol-tombolnya Yang kiri Buat ngatur Speedo sama volume Ini Dan yang kanan Buat Ada power mode Sama Skip track Dan untuk Ngangkat Telepon Oh iya Sama ini juga Yang paling bagus ya Apa namanya Speedometernya ini Dia Full color TFT Untuk RPMnya Dan MIDnya Dan dia sangat Animasinya itu Sangat mulus Mulus banget Untuk sebuah Apa namanya Speedometer baru Kayak gini ya Saya suka sih Cuma memang Untuk Intinya Tidak biasa Kita gak biasa Kita lihat Untuk speedometer Digital Jadi Soalnya Kalau di jalan Tol Kadang Lupa gitu Kecepatannya Pergerakannya Kan Tidak terlalu tahu Sama digit Beda lah Feelingnya Tapi itu ya Cuma saya aja Kayak gini Tapi selain itu Itu aja sih Oh iya Airbagnya cuma ada 2 Sayangnya Gak kayak Race TSS Ada 6 Oke Di depan itu aja Oh iya Ini day night view Udah Itu aja sih Kita ke belakang aja Oke Sekarang kita sudah Di bagian belakang Ini memang sudutnya Aneh Karena di luar hujan Dan Oke Kita langsung aja Biar cepat ya Kami juga mau cepat-cepat pulang Soalnya Tapi kalian juga Karena ini hujan Bisa denger juga Untuk Peredaman suara Dari atapnya Untuk mobil Kelas ini Saya no komplain Ini bukan yang terbaik Tapi juga bukan yang terburuk Masih yang lebih buruk dari ini Tapi ya Oke lah Masih Tahap Acceptable Untuk Di bagian belakang ini Ada beberapa Hals yang Perlu di mention Salah satunya Yaitu adalah Seatbeltnya Seatbeltnya lengkap Tiga titik untuk Semua penumpang Tiga Tuh Headrestnya juga tiga Jadi untuk safety-nya ini Top lah Untuk Di baris ke Dua Terus untuk Headroom memang Tipis Tapi Lightroomnya lega Ini Posisi kiri ini Disamakan dengan posisi kanan Yaitu Ruang pengemudi saya Jadi ini masih Luas ini Masih luas banget Dan masih bisa Sonjuran ke dalam Jadi masih enak lah Nah Terus Untuk di kiri sini Ada Door pocket Buat Air minum aja Jadi gak terlalu Gede Kecil malah Cuma buat Air minum aja Dan untuk kacanya sendiri Dia Gak full banget Turunnya Aduh langsung hujan deres Pas dibuka Bad luck sekali Untuk kantongnya Cuma ada di belakang Cuma satu doang Cuma ada di sebelah kiri Di sebelah kanan Gak ada Dan Karena storage nya Cuma Itu dan itu Cuma di jog Sama di itu Jadi emang gak terlalu Apa ya Gak banyak lah Untuk pilihan Ruang penyimpanan Disini Terus Untuk Recline nya Dia Dia ini Ada dua step Ini yang pertama Ini yang kedua Gak beda jauh Tapi ya Sehingga nya ada opsi Sehingga nya ada opsi Dan untuk Jog tengahnya Ya ini karena Ini direbahin Tapi sebenarnya Kalau dicoba Langsung Ini Enak kok Nah Ini enak Memang bodinya Agak sempit Agak Ya gak selebar itu Jadi mungkin Agak sempit lah Untuk Tiga orang di belakang Cuma joknya enak Heartrest nya juga enak Dan karena ada Heartrest tengahnya Jadi safety nya juga Tetep Terjamin Disini ya Paling Itu aja sih Di belakang ini Di belakang Eh di atas Paling mainannya Cuma lampu ini aja Yang lampunya Desainnya sama dengan Toyota tahun 2004 Jadi ya Gak terlalu Dan ini juga Ada grab handle Di kiri kanan Udah sih Paling itu aja Mending kita langsung Bawa jalan mobilnya Oke Sekarang kita bawa jalan Datsuroki ini Pertama yang dirasain itu Setirnya ya Jadi setirnya ini Terus ringan Tapi dia masih ada feel nya Gak kayak Yang pernah saya coba itu Mitsubishi Expander ya Expander Cross itu Ringan tapi gak ada feel nya gitu Itu gak enak banget Ini masih ada feel nya Walaupun gak banyak Tapi ada Jadi masih Enak lah Masih terasa lebih natural Kalau dibawa jalan gitu Terus Yang terasa juga Suspensi nya Suspensi itu Sangat-sangat empuk Ini enak banget loh Suspensi nya Kalau dibawa di jalan Bergelombang Habis itu Di low speed itu enak Cuma memang Kalau di Agak di high speed Habis itu Kena Guntukannya agak tajem gitu ya Langsung Agak geter emang Suspensi nya dan bodi nya Emang agak geter Geternya masuk ke dalam Cuma ya Untuk mobil seharga ini Itu Tidak menjadi masalah besar Dan Saya masih Mengapresiasi ini Suspensi nya Enak banget Nah Selain itu Untuk Kekedapannya ya Kekedapannya ini Enak Ini Sambil jalan di Agak Betah gini Ada di bawah Ada genangan Bawa Habis itu ada motor lewat Itu juga masih enak Kemarin Kami bawa juga Untuk ke Luar kota Kami bawa ke jalan tol Dan ya Masih Masih bagus lah Kekedapannya Dari Tire maupun Road noise Maupun Di sekitar Lalu Kita bahas Untuk Engine power nya Oke Engine power nya Gimana ini Deskripsi kan nya ya Ini 1000 cc Dengan turbo Tenaga nya Gak gede Sekitar 90an hp Tapi torsi nya emang gede Dia di atas Sekitar 140 nm Itu gede banget Untuk torsi nya Walaupun Power nya gak gede Namun Di real life Kalau di atas Terus kelihatan kecil ya Tapi kalau di real life Ini mesin nya Sangat kuat Dia Akselerasi nya sendiri Kalau Saya cari di internet Salah satunya Car Moody Bisa di bawah 10 Detik Itu kenceng sih Dan itu Untuk Top speed nya sendiri Top speed nya sendiri Itu sangat tinggi Kemarin Saya Iseng Bersama teman-teman saya Berempat Berempat Fully loaded Bagasi juga penuh Mobil ini Masih sanggup Menyentuh 180 km per jam Bahkan 180 km Untuk di mobil 1000 cc Sekecil ini Ya turbo Memang Tapi maksudnya 1000 cc Itu Hebat banget Lalu Jadi Sebenarnya Di 180 km Saya yakin Itu bisa Naik lagi Kalau misalnya Agak Sepi Habis itu Jalannya bagus Datar Jadi memang Mesin ini Punya potensi yang Gede Sayang aja Mungkin 1000 cc Bisa dibikin 120 hp Tapi maksudnya Segini aja Udah bagus Dia memang Digabungkan dengan Transmisi CVT Nah CVT nya ini Kayaknya yang bikin Agak lelet Karena CVT nya Tidak Yang saya rasa Tidak sebaik Dengan di Honda Salah satunya Karena di Honda itu Lebih Halus Dan Lebih sikap juga Disini agak jerky Jujur aja Agak jerky Dan Saya juga gak terlupa Pakai manualnya Soalnya Manual dan sportnya Apalagi sportnya itu Jadi ada Kayak Pergantian giginya Gitu Aneh lah Gitu Maka terlalu Membantu sih Jadi ya Udah Drive aja lah Kayak orang normal aja Kalau nyetir Musah macem-macem Kita tes Kelaksannya Jelek Ini Single tone jelek Pokoknya gak Harus diganti langsung Dan Ini sebentar Lagi ada macet Kenapa di dalam UI Bisa-bisanya Ada kemacetan Di dalam UI gitu ya Padahal hari biasa ini Tidak ada Holy Oke untuk Mesinnya sendiri Untuk via ekonominya Sebenarnya Dibilang bagus Enggak juga Tapi dibilang jelek Jelasnya enggak ya Ini 1000 cc turbo Jadi Ini gak akan Seirit 1000 cc asli Gitu Ini pasti lebih boros Dari 1000 cc asli Untuk kemarin Untuk kemarin Pulang pergi Pulang pergi Jogja Dengan Bensin juga Kami campur-campur Nemu apa yang ada aja Di jalan Kadang Pertamax Kadang Pertalite Kami untuk pulang pergi Dan itu Untuk tracknya Sekitar 1200 km Kami mencapai Hanya 16,9 km per liter Memang Kalau selama di tol Kami berhasil meraih 18 lebih Di atas 18 gitu Dengan tidak Eco-driving Maksudnya Agak normal aja Nyetirnya Ngebut-ngebut Kalau enggak Tapi tetap Menahati speed limit Tapi maksudnya Untuk Angka 16,9 Untuk kombinasi 1200an kilo Itu agak Memang agak jelek Saya expect Lebih baik Untuk Sebuah 1000 cc Turbo ini Jadinya Ini mirip aja Kayak 1500 Biasa sih Jatuhnya Dengan tenaga Yang Lebih kecil Gitu Ya Tapi memang Mesinnya kuat Mesinnya kuat Cuma Untuk Keiritannya sendiri Itu tidak terlalu Berpengaruh Untuk visibilitas Kedepan oke Dan Posisinya Ini udah paling rendah Tapi depan Tetap cukup tinggi Kelihatan bonnetnya Gitu Dan Untuk kesamping Mungkin sini Blind spotnya agak gede Ya Pilarnya agak tebal Tapi Gak Not a big deal Ke belakang Kacanya So-so Tidak terlalu gede Tidak terlalu kecil Untungnya ada kaca Kecil di sampingnya Jadi itu Agak membantu lah Somewhat Dan Untuk lampu depannya Untungnya sudah auto Jadi tidak perlu khawatir lagi Untuk Lupa mematikan lampu Biarkan saja di auto Dan Mobilnya akan Take care of Everything about the Lighting Gak-gak semuanya juga sih Oh iya Untuk suspensinya lagi Untuk handlingnya Sebenarnya so-so Tidak Tidak terlalu spesial Dia memang stabil Di kecepatan tinggi Lumayan stabil Di Angka 120-140 Masih oke lah Gak-gak Gak terasa Terlalu limbung Tapi memang dia Gak sesigap itu juga Tapi untuk harga segini Ini sudah Lebih dari bagus lah Ini udah Top lah Ini Gak-gak Gak bisa diprotes Sama Oh iya Untuk AC AC-nya ini Ini dingin ya Ini saya Di fannya Satu Dan Paling rendah Dan untuk coolnya Dua Ini dua dari tujuh Dan untuk Dari termometer Yang kami bawa Ini saat ini Angin yang dikeluarkan Dari Udaranya itu Sekitar 11-12 Derajat celsius Itu Bagus lah Kami belum Ngukur di mobil lain Juga Tapi maksudnya Untuk 1000 cc Ini Jauh lebih dingin Daripada yang saya kira Soalnya Beberapa kali saya nyoba Mobil 1000 cc Ada yang Kerasannya gerah Gitu ya Masuknya 1500 cc Bahkan ada Yang masuknya gerah Tapi biasanya Tapi di Rocky ini Mungkin biasanya produk Toyota Datsu AC-nya Joss Bagus ini Sayang aja Gak ada divogor Dan gak ada Arah semburan Kalau ada Lebih enak lagi Ayo lah Toyota lah Tobat lah Kasih arah semburan Sama divogor Belakang Toyota dan Datsu Datsu Terutama yang megang Fabricnya ya Tolong lah ya Untuk kedepannya Diubah lah Ya sekarang Untuk safety featuresnya Kita bahas ya Satu-satu Pertama Ada Untuk AC-nya ini ada Lane Departure warning Nah ini Dia akan Memperingatkan kita Saat kita akan Keluar dari jalur Dan akan Melakukan Intervensi Berupa Membelokan Setir kita Kembali ke dalam Lajur Jika memang Sistemnya mendeteksi Kita akan Keluar jalur Itu Sayangnya Harus Berada di Kecepatan di atas 60 km per jam Jadi tidak bisa Di kecepatan rendah Dan Dari yang saya coba Ini kameranya Tidak sebagus Yang dari Punyanya BR-V Punyanya BR-V ini Di jalan yang sama Waktu kami tes dulu BR-V ini dengan mudah Mendeteksi Lane ya Dan disini Bisa dilihat Nah dia Warning tapi Tidak memberikan Intervensi Berarti itu Dia tidak Terlalu mendetek Garisnya itu sendiri Nah jadi Untuk bisa dibilang Ini Lane Departure Warningnya Dan kameranya Tidak sebaik Yang punya Si BR-V Nah Tuh Dia tidak Intervensi Berarti dia tidak Mendeteksi Garis yang kanan Dia Dia tahu Garis yang di kiri Tapi dia tidak tahu Garis yang di kanan Jadi dia tidak tahu Mau balikinnya kemana Gitu kan Dia cuma warning doang Jadinya Nah Untuk Pengereman otomatis Kayak gitu Kami kemarin Sempat coba juga Karena ya Sebenarnya bukan coba sih Ya Secara kebetulan Tercoba Karena Cara Mengemudi Salah satu sobat saya Yang Agak agresif Habis itu dia Nyalipnya agak tipis Nah dia itu Dia akhirnya Mengerem sendiri Dan Akhirnya kami selamat Dari Kelakuan ceroboh Dia itu Tapi ya Memang kita tidak boleh Relay full Dengan sistem ini Kita tetap harus Full aware Dengan Apa yang ada Di sekitar kita Jangan Mengandalkan Fiturnya penuh Anggap fitur itu Hanya sebagai Bantuan Kita saja Saat kita Suatu ketika Lengah Gitu ya Paling Itu aja sih Dan Oh iya Satu lagi Joknya Cukup empuk ya Untuk depan dan belakang Jadi Nggak kerasa Kayak mobil murah Untuk joknya sendiri Sayangnya Setirnya belum kulit Jadi memang Rasanya gimana Kurang aja Tapi selain itu Secara overall Ini sudah Sangat bagus Oh iya lupa Satu lagi Audio Nah audionya Ini Dia 6 speaker Ada 2 tweeter 4 speaker Di tiap pintu Dan Sebenarnya Audionya So So lah Kita coba Mungkin ada Play Something ya Nah pokoknya Lumayan kering Itunya Audionya Bassnya Nggak terlalu Nendang Habis itu Ya Agak kering dah Pokoknya Pokoknya Jadi nggak terlalu Memuaskan Untuk pemakaian Audionya Sebaiknya memang Di upgrade Dan Saya pernah nyoba Yang ADS Yang dapet Subwoofer Itu pun Tidak membantu Sama sekali Dari pengendengaran saya Jadi ya Mending beli Daripada Soalnya ADS dengan Asai itu Bedanya cuma Berapa ratus ribu Yang nggak banyak Jadi mending Kalian Jauh-jauh lebih Mending beli Asa aja Mending safety feature Yang dibanyakin Daripada fitur-fitur Dan body kit Yang nggak perlu Dan untuk Kedepannya memang Kalau ada model lain Baru Ditambah Audionya Soalnya ini Benar-benar Punya potensial Untuk audionya Nggak tahu Yang mungkin Head unitnya Apakah support Head unitnya sendiri Punya Banyak settingannya Untuk Equalizernya Tapi maksudnya Apakah ini sebagus Misalnya Kayak GVC Atau Pioneer Saya nggak tahu Karena Tidak terlalu Mencoba untuk upgrade Tidak pernah mencoba Upgrade-upgrade Banget Untuk audio-audio Tapi maksudnya Kalau kalian Ada yang pernah upgrade Audio Rocky Boleh Comment di bawah Apakah perlu Ganti head unit Apakah Tidak Boleh Share-sharing Kita di bawah Oke Untuk radius putarnya Dia cukup kecil ya Cuma di angka 4 meteran Nah Untuk Mobil Sekecil gini Ya expected lah Sekitar segitu ya Tapi Ya Tidak sekecil LCGC Atau City Car Jelasnya Tapi ya Itu udah cukup lah Untuk mobil Dengan sekuran Seperti ini Jadi bagaimana kesimpulan saya Untuk Dasle Rocky Asa ini Menurut saya Jika mau beli mobil Sekitar 250 hingga 300 juta Mobil ini perlu Dipertimbangkan Karena Fiturnya memumpuni Terutama Saya suka Apple Car Play Dan Android Auto Dan safety nya Yang cukup lengkap Seperti auto brake Dan lain departure warning Namun Jika Anda tidak masalah Untuk spend Sekitar 30 juta lebih Saya sarankan Untuk membeli kembarannya Yaitu Race TSS Karena disitu Mendapat airbag Yang lebih banyak Lalu adaptive cruise control Memang tidak ada Apple Car Play Dan Android Auto Tapi bagi saya pribadi Safety lebih penting Dan menurut saya Race lebih layak Untuk dibeli Jika Anda Tidak masalah Untuk spend 30 juta lebih Namun dengan gap 30 juta Memang itu agak jauh Dan menurut saya Rock ini sudah jauh Lebih cukup Untuk digunakan Sehari-hari Oleh masyarakat Indonesia Sekian dari kami Jangan lupa subscribe channel ini Jika belum Like juga videonya Kalau suka Kalau tidak suka Dislike saja Tapi tolong beri masukan Kepada kami Agar kami bisa lebih baik Kedepannya Jangan lupa juga Ikuti sosial media kami Yang linknya ada Di deskripsi video ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa